Apakah ada hadis atau ayat Qur'an yang melarang anak-anak ke masjid sholat? Karena setiap dengar azan, anak saya yang bungsu selalu nangis minta ikut ke masjid. Tapi karena kurang ramahnya petugas masjid, terpaksa saya batasin. Ada enggak anak masjid? Nabi lama sujud, sampai makmum di belakang heran. Ini wahyu kok turun pas sujud? Setelah Nabi bangkit, barulah sahabat di belakang tahu rupanya cucunya naik ke atas. Itu menunjukkan bahawa membawa anak kecil pun boleh. Tapi cucu Nabi, tak macam cucu kita. Cucu Nabi itu tengoklah, patut baik. Cucu awak macam hantu. Makanya ulama membagi anak kecil itu menjadi tiga level. Anak kecil itu menjadi tiga level. Pertama namanya Sobi. Apa namanya? Sobi. Di atas Sobi itu namanya Mumayiz. Di atas Mumayiz itu namanya Amrod. Sobi, lima tahun, empat tahun ke bawah. Ini tak bisa. Karena dia tak bisa membedakan mana kawan, mana lawan, mana makanan, mana kotoran. Tak bisa. Inilah umur lima tahun ke bawah ini kalau kita gini kan. Kita pula digini kan. Tak bisa. Dari umur lima Mumayiz, umur lima sampai agak-agak mau akil balik. Lima ke sepuluh. Nah ini Mumayiz. Nah nanti kalau ayah sholat diam ya nak ya. Diam ya. Nah ini nangguk. Itu bisa. Diam ya. Ini Mumayiz. Bajunya abu somat pula. Nah ini Mumayiz. Yang Mumayiz ini bisa. Nanti kita letakkan dia. Kalau anak di sudut sana ya. Nah Mumayiz. Bisa. Yang Amrod. Amrod ini. Amrod artinya. Udah hampir tumbuh. Bulunya. Tapi masih halus. Bulu janggutnya. Masih halus. Nah ini. Anak-anak. Anak-anak orang Arab itu. Tak macam kita. Orang kita kadang gosok pakai kemiri pun tak tumbuh-tumbuh. Dia udah hampir habis. Pertama-pertama akil balik. Ada pun yang kecil tadi. Memang tidak. Karena itu nanti. Na'uzubillah. Kita letakkan dia di samping kita. Dia pakai pempers. Tiba-tiba dia buang air. Itu putus. Kalau kita letakkan di tepi sana. Oh dikacau pula bapak itu. Bapak itu salat. Dia pegang-pegangnya. Jari kecil bapak itu. Bapak itu silap. Isipa. Masalah. Jadi. Jadi yang bisa kita bawa tadi adalah yang mumai. Mumai ngis. Ada pun yang sudah mumai ngis. Mungkin agak nakal-nakal dia sikit. Tari lari dia lompat-lompat. Maklumlah. Jangan dimarah eh pak. Jangan sampai ini ada nih pengurus-pengurusnya. Soalnya nengok anak kecil. Balik kalian. Balik. 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 Buat naik darah tinggi. Mudah lah listrik naik. Air mahal. Ayah lintang mau nyumbang. Anaknya pula libur. Padahal 20 tahun akan datang. Mereka nilai akan memakmurkan masjid. Kalau di masjid masih ada anak lari-lari. Di masjid masih ada lompat-lompat. Bersyukurlah. 20 tahun akan datang. Masjid ini masih tetap banyak sholat berjamah. Tapi kalau di masjid itu sudah sunyi. Tidak ada anak-anak. Isinya orang-orang tua yang sudah diintai-intai. Melekel maut aja. Sunyi masjid. Waspadalah. Waspadalah. Alhamdulillah. Jangan bangga dengan masjid yang besar. Karena di Kordova. Di Alhamra. Masjid besar-besar. Tapi sekarang tidak ada sholat berjamah. Jangan bangga dengan masjid yang besar. Masjid besar bangga. Tapi isinya kita persiapkan untuk masa depan. Takbir.